Hai guys welcome back to my youtube channel hahah Bagaimana? Jadi yang pertama itu adalah Anyo Hariya so Terima kasih Jangan lupa di like Di kumain Terima kasih Hai guys welcome back to my youtube channel hahah Nih guys jadi ya di Today Kan sekarang tuh lagi penting banget nih kan Yang namanya number one is learning in English You know Jadi di apa namanya di konten Anwar sekarang Anwar tuh akan ngeluarin Ngeluarin kasih tau ke kalian Itu namanya kelas Anwar Kita nanti ketemu pertukaran pelajar ke luar negeri Ada kemana Nah itu fungsinya dari kelas Anwar The number one in my speaking about me Oke Karena di kelas Anwar ini Kita akan belajar banyak banget tentang bahasa-bahasa Tentang kebudayaan Pokoknya apapun yang ada di negara-negara orang lain tuh Negara-negara tetangga Indonesia Aku akan memanggil Coach Coach Tau Coach kaga lu? Merek Guru Guru Yang ngajarin kita ya Langsung aja kita panggil temen aku ya Aku juga gak tau nih dia temen aku atau bukan Kayaknya di calling dadakan kayak ketemu di pinggir jalan gitu Langsung dipanggil Halo how are you? Yes Very good? I'm good very very good Yes Very fine Very fine No 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 how are you? Oh I'm Yes Yes you I'm You You No you Anwar bukan Ayu Guys tau gak? Jadi dia tuh sahabat aku deh jaman dulu Lu inget gak sih? Asli Casting Iya Sumpah aku mau cerita sebentar ya Jadi ladies ini tuh sahabat aku He 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 Kasih aja dari dulu Ladis Ladis lu katanya gue toilet Ladis Jadi ladis tuh dia tuh Sahabat aku dulu jaman-jamannya casting Sumpah deh Naik motor Supra dulu ya Supra Supra Tapi guys Bukan itu yang mau kita bahas Iya Nah karena Yang lalu gak usah dibahas deh Udah Nah karena Ladis ini kan backgroundnya dia tuh dari Negara tetangga ya dari Spanyola Eh bukan tetangga sih ya Kota tetangga kan deket ini Eh jauh kali Ini dunia lain Eh bang bukan tetangga ya Di ujung sana Enggak orang-orang bilang kalo Apa ya pertukaran pelajar sama negara tetangga gitu Ini gak pertukaran pelajar Apa? Aku gak diakuin dibuang kesini aku Oh karena lu gak laku ye Lu jangan ketawa dulu Ini kelas Anwar tuh yang nonton tuh Pengen belajar gimana Bahasa Spanyol tuh seperti apa gitu Udah siap lu Aku Udah siap lah Udah siap ya Dan rumah siap kan untuk belajar bahasa Spanyol Aku siap Speaking about I call it Spanyol Castellano Lu bilang It's going more Hahaha Ya Tapi emang kalo bahasa Spanyol tuh logatnya kayak Orang apply aja gitu Jadi kalo misalkan ini ya Spanyol sama Itali Itu sebelas-dua belas Sama kayak Indonesia Dan Malaysia Jadi kayak bahasa Indonesia Dan Melayu lah Oh tau Spanyol sama Itali Beda sama Brazil Apa Portugis Ya Ada beberapa kata Yang ada kemiripannya Cuman artinya beda Apa misalnya? Contoh Adios 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 tuh ada Artinya kalo disana tuh apa gitu kalo ga salah Dia kalo di Spanyol tuh Dada Adios Kalo di Portugis itu Selamat datang Oh sama juga kayak Indonesia Sunda Apa tuh? Arios Makan-makan Ngarios Itu ngariung Ngariung gitu Ah Ah Eh Spanyol itu Yang kemiripannya itu Sama Itali Ya Itu sebelas-dua belas Cuman yang mirip Plek-plek mirip Sama Amerika Latin Contoh 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 Peru, itu 1912 Oh jadi karena memang Karena memang mereka tuh masih serumpun kali ya Karena Spanyol pada zaman itu pernah ngejajah ke Amerika Latin Nah sekarang nih kalo misalnya Aku mau ketemu sama orang Bahasa Spanyol tuh kalo nyapa tuh gimana? Misalnya ketemu orang gitu Hola, que talestas Hola, que talestas gitu Que... Que... Tal... 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 Lidahnya masuk gak keluar Lidahnya masuk? Lidahnya masuk ke atas Oh gini Tal... Itu namanya vocabulari ya Vocabulari Vocabulari Nah karena Kadang kalo bahasa itu ya Kita gak cuma nyebut dari bahasanya aja Tapi kita harus tau tulisannya juga Nah kalo bahasa Spanyol yang susahnya adalah Yang lu baca sama yang lu tulis itu jauh berbeda Serius Contoh misalkan yang tadi gua bilang Que talestas Lu menurut lu coba lu tulis deh Ketal Que talestas Sama gak tulisannya sama apa yang lu Pegang tuh handphone Yang ada di handphone Pengapus pos Ketal Kok kental jadi? Gini tulisannya Hahaha Kan dibilang ke talestas tuh Ke... Kan gak ada nnya Es...tas Jadi lu minta S pake tas gitu maksudnya apa gimana? Kan ketal Ketal estas Nah jadi sebenernya tulisannya itu gini Kue taleh Ketal... Es... Oh gini guys Kue Tal Estas Kue Tal Estas Artinya? Apa kabar? Boong nih dia Sumpah deh Apa kabar? Talnya apa? Ketal Ketal itu apa? Oh ketal itu apa? Iya Gitu Guys, sumpah ya Dia mau boong apa bener juga kita agak tau kan Dia doang yang ngerti ya Nah, kan sama juga kalo misalkan Nih, gua ajarin lagi nih Gua cari guru disini Aku suka nih kalo kayak gini Biasa kan kita liat begini nih Espana Biasanya gitu kan Lu bacanya gimana? Espana Apa? Bacanya itu Espanya Espanya? Ada Y-nya Nah, kalo ada N Ada ombak diatasnya Itu jadinya Oh Aduh dapet ilmu lagi tuh Bahasa panyol Apapun itu Apapun kosa katanya Kalo ada N ada ombaknya Jadinya Contoh lagi satu Contoh lagi Ma Na Na Lu bacanya gimana? MaNyan MaNya MaNyan MaNyana 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 Iya Sama misalkan kita bahasa Rusia misalkan Gak bisa nih ya Cuma kan tuh ada yang kebalik-kebalik Iya Tulisannya N jadi kebolak Ya Dibalik-balik dan segala macem Ada tanda tanya Yang kebalik juga Gitu Jadi sama kayak gitu Ya ada juga War Ini penting nih Apa itu? Kalo misalkan dulu Jaman dulu gue masih SD Kalian temen-temen pasti tau nih ya Yang cowok-cowok terutama Raul Ramos Enggak Raul siapa yang namanya pemain Madrid itu? Raul Raul Apa? Nah kalo double L juga Dibaca Y Jadi Y Jadi kalo dibaca itu Iker Kasias Jadi double L itu sama dengan Y Oh Gitu Jadi setiap negara punya itu masing-masing Iya Tadi apa kabar? Ketal Estas Ketal Estas tuh Jadi kalo temu orang Spanyol Tanya aja itu ya Ketal Estas Nah sekarang kalo misalkan Mengkener Mengker Memperkenalkan diri In telur jus my sleep Minta diselepek Ayo Ola Ola Meyamo Anwar Tenggo Tenggo Enak sekali Tenggo enak sekali Ya Tenggo enak kan? Iya Tenggo Itu bahasa Misalnya gue keplak sama ini deh Ya sekarang aku mau recap lagi ya Coba ya Yang tadi yang gue ajarin Nama saya Anwar Umur saya 27 tahun Bahasa Spanyola apa tadi? Ola 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 Markola Anwar Markola tadi kan ya? Aduh bunyang deh Ola Yuk Sepetin Ola Meyamo Haa 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 Ya itu dia Ola Meyamo Anwar Haa betul Tenggo 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 Mar Salah Tadi ada binti-bintinya Nggak ada binti Dari mana ada binti? Ada yang lu bilang binti Ya orang mau meninggal pake binti Haa Tenggo Binti Si B Binti Oh binti 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 Oke 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 Ada lagi satu war Apa itu? Kalo misalkan huruf H Itu nggak pernah dibaca Di Spanyol Kenapa? Jadi maksudnya bukan nggak pernah dibaca ya H itu berubah jadi J Contoh Contoh coba Ya Ola Bacanya gimana? Kalo Indonesia Ya Ola Ola Tapi kalo di Spanyol dibacanya Ola Ola Jadi H itu nggak boleh dibaca Jadi kalo misalnya kita belajar Ada kosa kata dari bahasa Spanyol H itu nggak dibaca Tolong Tolong di note ya Terus ada lagi satu kalo misalkan lu misalkan Kayak kita Whatsappan nih misalkan Hehehe Hahahaha gitu misalkan Tulisannya gimana? Berarti he Hahahaha Iya berarti Karena H itu nggak pernah dibaca Nah digantinya dengan J Jadi Hahahaha Buat temen-temen ada Ada maskulin dan feminim ya? Perbedaan Misalkan nih contoh Eya Eya Dia buat cewek Eya Buat cewek Gimana tadi ejanya lanjut ya? K E Yang mana yang mana? Yang ini lidah gue kembali lagi L L itu buat dia buat cowok Ya Eya Itu buat dia cewek Nah itu susahnya belajar bahasa Spanyol Buat bencong apa dong? Ntar gue pikir ELE ya Hahahaha Coba ngomong beberapa kalimat gitu Dengan bahasa Spanyol Aku pengen liat aja aksennya kayak gimana Oke Cerita apa kayak gitu pake bahasa Spanyol Oke Hola me llamo Abislau Tengo 29 años Y he venido de Spanya Y he sto viviendo aqui en Indonesia Desde los dos años Eeeh Direktamente en Bali Y luego esto cuando al football Y luego he venido aqui a Jakarta A trabajar En entertain Jadi gini ya guys Jadi buat kalian yang pengen belajar Tadi cara memperkenalkan diri Tuh aksennya kayak begitu Iya Nah terus sekarang aku mau nanya lagi nih Eee Yang kemiripan 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 Ada Tapi ga mirip 100% plek plek mirip Haa Ada yang beberapa kata mirip Misalkan contoh Meja 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 itu Lamesa Meja Lamesa Lamesa Memang ga mirip gitu Maksudnya kayak hampir mirip Mungkin mulainya dengan sama-sama M Nah ada juga gratis Gratis Orang biasanya tuh ga bilang gratis Tapi bilangnya apa ya Gratuito Gratuito Iya Kayak bahasa bencong Terus ada juga Pakar Pakar Pa Pakar apaan? Bayar Oh bayar tuh pakar Iya Bayar Bayar dulu pakar dulu Pakar Nah jadi gini Paling gampang nih Ini gua kasih tau sedikit ya Paling gampang untuk belajar semua bahasa Ini gua dulu belajar di sekolah acting Iya Gua itu Kan menguasai beberapa logat Iya Medan iya Padang iya Bali iya Betawi iya Termasuk pinter berarti lu ya Iya Kira-kira aja Tapi kelakuan ga pinter lu Iya kelakuan yang bodoh juga sebenernya Enggak Ya harus belajar itu Untuk semua bahasa itu bisa bilang A R R Jadi kayak Kita bilang R Di ujung lidah kita di belakang Di tengah-tengah Sama paling di depan Jadi kayak A R R Oh gitu Dasar Itu dasar untuk bisa beberapa logat A R Itu A Ayah mau keluar Ayo belajar di rumah ikutin ya Nah R 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 Coba yang tadi Persamaan Masih apa ga? Masih? Coba R 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 Lu udah denger gue cara bacanya gimana, double L jadi apa, terus ada N, ada ombaknya di atas jadi apa Coba lu baca dari yang atas Kuelelo Bukan kuelelo bos Kue...apa itu? Kiero 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 Oh kiero Kiero Kiero, itu artinya mau Mau Tadadad, aku ini pegang Kiero, artinya mau ya Kiero, mau Mau Hamame Hamam 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 Oh sorry, tadi gue lupa yang double L H Yang double L, double L tuh dibacanya Amame Tapi memang itu osak katanya, apa-apa pengodjanya Double L jadi Y Y Yamame Yaaaaa Terus anda ini, ini salah satu provinsi di Sepanyol Apa ini? Barcelona Salah Tunggu Selatan Tunggu Selatan Tunggu 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 Jadi kalo lu bilang C coba C C Sepanyol C itu dibaca Bar C Sih Bakal dong Ah itu dia udah lumayan Oke lah Cendel amat gue Ih emang bawaan kali ya Tapi kalau lu pengen belajar bahasa Spanyol sama temen-temen dirumah nih Paling gampang belajar bahasa apapun itu Apalagi bahasa Spanyol itu lewat lagu Nah bener banget aku juga pernah tau tuh ya Katanya kalau itu supaya kita dasarnya Lewat lirik-lirik lagu Jadi pas banget nih Iya pronunciationnya gimana Terus artinya Terus lu bisa cari apa Liriknya Tuh artinya apa Dan lain-lain tuh lewat lagu itu paling bener deh Ladies Hai Ladies Itu isi apa ya Hola Despacito Quiero desnudarte Despacito Firmo en las Rodillas de tu camino De tu camino Ya De tu camino Aku ya Despacito Quiero desnudarte Besos despacito Firmo en las 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 samana Las samana The tu Tu il Tu il Kalian gak apa-apa itu bener Lihat ya Tu il la Lagu kedua Wani 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 Ipekong Ipekong bahasa Lupa-lupa Si keresi de verdad Ipekong ya caminar Ipekong ya caminar I te voy a caminar Kamu? Ya Si is yer vertat tu ero cuepa Yo te voy a poner gozar Ale 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 mo Ngomong talebu Guys guys nih ya kalo ngomongin tentang Spanyol ya Pasti kalian langsung inget dong ya Itu banyak banget nih ya yang klub-klub bola datangnya dari mana ya Dari Spanyol Apalagi dia tuh udah yang kayak memenangkan piala kelas dunia Tapi pada hari ini aku akan mengajarkan tentang How to be a football and commentator In Spanish language Nah pasti nih di rumah tuh pengen dong yang punya profesi yang maco banget ya kan Kalo gak jadi pemain bolanya ya jadi si komentatornya ya kan Komen komentatornya si pemain bola Karena tanpa adanya si komentator Itu tuh pemain bola tuh rasanya hampa tau gak Ya gak sih orang main bola gitu nonton aja di TV gitu Nah satu tips yang ingin aku kasih sama semuanya nih Yang cita-citanya pengen menjadi komentator bola Yang pertama kita harus ngetahuinnya soal pelaturan sepak bola Ini komentator contohnya Iya seorang dede datang merabut bola Bola direbut sama Mumu Lalu Mumu menggolkannya Dan akhirnya skakmak Itu salah Itu teknik bermain catur Jadi intinya tuh gini Iya dede menggolkan bola Bola diablak-ablakin Bola digiring Digiring masuk ke garis beki Garis beki lalu dibawa sama wasit Wasit datang memberikan kartu merah Kartu merah dibawa digiring Itu bener kan kayak gitu Jadi kita harus tau teknik-teknik dalam bola tersebut gitu Tuh jadi gini kalo si Spanyol nih Menjadi seorang komentator Gayanya gini Terus yang kedua Kita harus bahas Pencapaian grup sepak bola dengan strategi pertandingan Yang berhasil digunakan sebelumnya Jadi gini nih Misalnya sekarang yang lagi bertanding tuh ada Barcelona Sama si Juventus ya Juventus udah dari Itali lu Gapapa di Itali sama si Juventus ya berlawan Kita harus nyebutin dia Dia udah sudah memasuki beberapa babak Dia sudah memenangkannya gitu Misalnya gini Nah ini dia nih Jangan bikin malu ye Kemarin yang ngegolin tuh Pake jurusan kendang 1250 meter kilogram Kok kilogram sih? Lu nimbang telur Dulu pernah ada di Indonesia nih Namanya si Bung Bung siapa yang namanya itu? Bung Bung Kusan api Dia bilang kan Kalo jadi komentator tuh yang kayak Iya dia digiring Dengan sayap belati Belati terbang Dengan burung darah Burung darah dengan burung emprit Kayak gitu Nah terus kalo sekarang aku mau bacain lagi Pake bahasa Spanyola ya Gini nih Una face mask L equipment The crow football Itilicia Una patada Convermus 125 kilometer Furhora Tips yang ketiga Kita sebagai seorang komentator Yang menjulang gitu ya Itu akan menjulang Yang ibarat kata kita dipercayain Dalam sebuah klub di negara tersebut Kita harus tau nomor punggung ya Berkas lah Berkasno namanya Berkasno Nomor 7 tuh Terus nomor 8 tuh ada namanya Nomor 1 Terus nomor 10 ada Si Jalino gitu Kayak orang Padang ya Sama pake no gitu Jadi kita harus mempunyai komentar Mampuan fell bar Yang mudah dipahamin Jadi kalo misalnya kalian Ada salah nih ya Di dalam mulut kalian Itu jangan pernah Pinsek liur ya Jadi caranya itu untuk Membuat fell bar kita bagus Yang pertama adalah Kalo pagi Kalian bangun tidur Kalian harus seperti ini Yang kedua kita harus yang namanya gini A I U E O Nah terus itu Selama 5 menit A I U E O Nah itu kedua Yang ketiga Kita harus yang namanya Mimik wajah ya Mimik wajah tuh gini mukanya ya Jadi tadi kan A nya cuma biasa aja Gak gini A Gitu I U Oh iya Di cermin nih Kita harus yang namanya Memotivation in love sleep Jadi ada pencek nih Tiap pagi bangun jebret Jangan ngapa ngapain dulu Kayaknya langsung gini Di cermin Aku bisa Aku bisa Aku bisa Aku bisa Aku bisa Nah jadi seorang komentator itu Harus mempunyai ciri haja ground Yang dikeluarin Dan biasanya Kalau seorang komentator itu Dia secara ini Secara Kostan Pontan Sepontan Keluarnya gitu Relap gitu ya Jebret Misalnya gini nih ya Oc-oc Estanumores Penske Erkan tolo porot Toda selamos Pada jebrot Hahaha Ini bahasa Indonesia nya gini Haduh-aduh Nomor punggung 9 Dikejar dari segala sisi Ayo-ayo-ayo Dijebet-jebet Oh ternyata tidak jebrot Karena dihadang lawan Coba sekali lagi Jebrot Goal Good looking Nice Gitu Next tomorrow I'm akan mengajarkan lagi Bahasa-bahasa lagi Yang tentunya Masih sangat berminfaat Buat kita semuanya Banyak banget Nanti coach-coach Yang bakal aku datang kesini Karena aku gak belajar sendiri Karena aku adalah Ya aku gak apa-apa Aku gak punya apa-apa Aku akan memanggilkan Orang-orang yang ahli di bidangnya Thank you guys Mohon maaf kalau salah-salah kata Salah-salah perbuatan Ini hanya berbentuk Learning by good looking Belum belajaran ya kan Mudah-mudahan kita menjadi baik Pec kita masing-masing Jangan lupa di like Di kumain Kumain Surgriber Surgrisber Ya gitu deh pokoknya Di follow up ya Thank you banget See you next time And again Aku mau Aktifati dulu ya Bye Mwah Mwah